Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Sahabat beriman pasti untuk mengenali sesuatu kita butuh petunjuk Misalnya saja mengenali seseorang bisa dari suaranya, tile-nya atau dari bahasanya Gak begitu juga dengan bulan Romada Sudah tau ke anda apa saja hal-hal yang menandakan Atau menjadi petunjuk bahwa akan segera memasuki bulan Romada Nah kalau belum tau, ya simak ulasan berikut ini Namun sebelum lanjut, mari bersama Tebar Syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share Untuk berbagi informasi bermanfaat Amin ya robbal alamin Iklan Siru Sahabat beriman, jika sudah mendekati bulan suci Romada Kamu akan menyaksikan banyak iklan sirup di televisi Iklan tersebut tak hanya sekedar menawarkan sirup Tapi dibungkus dengan cerita bersambung Biasanya ceritanya akan berlanjut sampai lebaran Iklan tersebut juga akan muncul menemani sore sambil menunggu buka puasa Sahabat beriman, jangan sampai terkoda ya dengan iklan ini Lagu religi diputar di mana-mana Romadhan identik dengan bulan berlipat gandanya pahala Maka semua orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan Karena itu banyak tempat umum yang sengaja menyata lagu-lagu religi Untuk menyadarkan bahwa Romadhan akan tiba sekaligus menyemarakan bulan suci itu Lagu-lagu religi itu biasanya akan didengar di tempat-tempat umum Seperti mal dan tempat lain yang rame dikunjungi orang Jadi sahabat beriman, jika sudah dengar lagu opik Merzain atau Hadad Alwi berarti siap-siap ya menyemput Romadhan Makanan dan minuman dengan kemasan khusus atau pesan khusus Selain berlomba-lomba dalam beribadah di bulan ini Tentunya produsen makanan dan minuman tak mau kalah Biasanya mereka akan membuat produk dengan kemasan spesial Romadhan Atau bahkan terdapat pesan-pesan khusus di setiap kemasan produk Kemasan-kemasan ini akan muncul dalam rangka menyebut bulan suci Romadhan Bahkan akan berlanjut sampai hari lebaran tiba Jadi sahabat beriman, jika berbelanja ke supermarket Dan mendapatkan produk dengan kemasan dan pesan khusus Berarti Romadhan sudah dekat Bersih-bersih Sahabat beriman, bulan Romadhan adalah bulan ibadah bagi umat muslim Tentunya ibadah yang sempurna harus didukung dengan tempat yang bersih dan nyaman Jadi tak heran ketika mendekati bulan Romadhan Orang-orang membersihkan rumah Walaupun dilakukan juga di bulan-bulan lain Menjelang bulan Romadhan banyak orang yang akan mencuci karpet Tikar, sajadah, dan yang lainnya Waktunya pun bersamaan Sahabat beriman, tahu tidak kalau ada satu suku di Indonesia Yang punya tradisi dalam menyebut bulan Romadhan Ya, mungguhan yang dilakukan oleh masyarakat Sunda di Jawa Barat Dilansir dari suara.com Acara ini dilakukan dalam bentuk kegiatan kumpul bersama keluarga besar Sahabat dan teman-teman untuk saling bermaafan Sambil menikmati makanan khas Tradisi ini bertujuan mempersiapkan diri menuju puasa sebulan penuh Acara makan bersama yang disebut Botrem Dalam istilah orang Sunda ini Dilakukan sambil bertamase di pegunungan Sawah atau tempat wisata lainnya Wah keren ya sahabat beriman Buah kurma Sahabat beriman, menjelang bulan puasa Kurma akan mudah ditemukan di supermarket Atau di pusat perbelanjaan Seperti mal atau pasar Buah kurma berasal dari negara Arab Buah ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW Untuk dimakan karena memiliki berbagai manfaat Kurma selain bisa dijadikan sebagai menu buka puasa Kurma juga bisa dikonsumsi ketika sahur Agar puasa menjadi lebih berenergi Karena pasokan glukosa bisa tercukupi Iklan obat Puasa merupakan ibadah menahan nafsu Baik itu makanan maupun minuman Di Indonesia sendiri waktu berpuasa kurang lebih 14 jam Lalu bagaimana dengan penderita penyakit ma? Sahabat beriman, tenang saja Sebelum Ramadan tiba, iklan-iklan tentang obat ma sudah mengiasi di layar kaca Anda Ini juga merupakan pertanda bahwa Ramadan akan segera datang Iklan obat ma biasanya ditambah juga Dengan ucapan menyambut bulan suci Ramadan Nah sahabat beriman, bagi yang punya penyakit ma Boleh dijadikan referensi ya iklannya Berziarah ke makam Beberapa orang sebelum menyambut bulan Ramadan menyempatkan berziarah ke makam keluarga atau nyekar Selain mendoakan, tradisi nyekar juga dimanfaatkan untuk merawat dan membersihkan makam keluarga Kunjungan ke pemakaman meningkat dua kali lipat dari hari biasa Bahkan pemakaman yang biasanya sepi menjadi ramai oleh para peziarah Hal ini juga dimanfaatkan beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan Dengan cara berjualan bunga di depan gerbang pemakaman Gebiar Ki Aji Tunggal Gebiar Ki Aji Tunggal adalah tradisi perarakan atau karnaval Yang dilakukan oleh masyarakat desa Karangaji, kecamatan Kedung, kabupaten Jepara, Jawa Tengah Dilansir dari pegi-pegi.com, kegiatan ini diselenggerakan dalam rangka penyambutan bulan suci Ramadan Kegiatan ini untuk syuar sekaligus untuk mengingatkan masyarakat desa Karangaji Agar melakukan persiapan menyambut bulan suci Ramadan Seperti menjaga diri dari maksiat dan meningkatkan amal ibadah Selain itu, karnaval ini juga bertujuan sebagai ajang silaturahmi Dan ungkapan rasa syukur kepada pendahulu karena telah memberikan nilai-nilai kehidupan Islam Populer Sahabat beriman, penanda terakhir adalah channel kesayangan Anda Islam Populer Membahas tanda-tanda Ramadan sudah dekat di Indonesia Jadi setelah menonton video ini Kamu akan sadar bahwa bulan Ramadan sudah di depan mata Mari berbenar dan bersiap menyebut bulan suci dan berkah ini Nah sahabat beriman, semua tanda-tanda ini sudah terlihat kan? Berarti Ramadan tinggal sebentar lagi Bagaimana? Sudah siapkah Anda menyebut bulan suci Ramadan? Jangan lupa mempersiapkan diri dan jaga stamina ya Nah sahabat beriman, sebelum video ini berakhir Kami dari Islam Populer mengucapkan Mohon maaf lahir dan batin Selamat menunaikan ibadah puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!